Terima kasih. Jadi semuanya ini ya soft ya, berjalan. Cuman ya, apa namanya, gue merasa kayak gimana ya, merasa kayak ini band yang gue bentuk dari awal, seluruh lagu itu gue yang ciptain dari ujung ke ujung. Mau musiknya, mau segala macem gue yang aransmen gue yang ciptain. Dalam arti gue sebenernya gini, anak-anak tidak lupa dengan gue. Tidak lupa dalam arti bahwa Buluk itu adalah Superglade, Superglade adalah Buluk. Begitupun mereka, Giyok adalah Superglade, Akbar adalah Dady juga dan segala macem. Cuman maksud gue, pada saat itu gue berpikiran ketika gue vakum, vakum. Jadi lo bener-bener gak usah manggung, maunya gue pribadinya. Lo jangan cari vokalis lain lagi. Tapi karena-karena itu keputusan kan ada di pihak manajemen. Dan anak-anak juga butuh makan. Dan gue tidak bisa menyalahkan hal itu. Yaudah lah. Gue gak mau egois juga. Akhirnya mereka jalan. Akhirnya mereka jalan beberapa kali tanggung. Dengan market millionaire, Dandy Mike, sama Satrio. Yaudah dari situ, udah. Gue memang gak ada sama sekali. Tidak berhubungan sama sekali dengan Superglade. Selama lo 2 tahun tuh serius lo? Maksudnya, lo maksudnya juga gak kayak tangan gitu atau pengen tau update? Sama sekali gue gak berhubungan. Gue malah update ngeliat Superglade bangun di PRJ. Wah Dandy yang nyanyi. Oh lo nonton di Youtube? Nonton di Youtube. Gimana perasaan lo? Bukan Superglade jadi. Wah salah nyanyinya. Maksudnya karena gue yang punya lagunya. Jadi gue tau, tau dia. Ya maksudnya karena ya bukan berarti Dandy suaranya gak bagus. Maaf, bagusin suaranya. Ini maksudnya superglade itu sendiri yang luar. Hilang gitu. Maksud gue ya, memang Superglade itu adalah kita berempat. Salah satu pun keluar akan tidak jadi Superglade sebenernya. Lo ngubungin anak-anak Superglade lagi setelah berapa lama? Setelah gue punya kausa. Oh gitu. Berarti cukup lama doang? Lama. Lama. Gue tidak berhubungan sama anak-anak Superglade itu lebih dari setahun. Sampai gue habis tour dengan slang gue bikin band baru. Si kausa ini memang genre-nya pun sengaja gue bikin beda. Beda. Beda dengan Superglade. Liriknya berbeda, musiknya berbeda, warnanya berbeda. Gaya gue di panggung pun berbeda. Sampai gitar pun gue ganti serinya gitu di si kausa. Ya karena memang untuk di luar itu. Nah dari situ setelah gue aktif dengan si kausa. Oke. Gue ngomong lah ke Giyok. Karena kebetulan Giyok sering ketemu sama gue. Pas gue udah balik lagi. Gue sering ketemu sama Giyok sering ngobrol-ngobrol. Dia nanya. Gimana nih jadi ya? Ya udah kalau mau. Ini workshop aja dulu. Ketemu dulu kita ya. Kita meeting. Superglade ketemuan segala macam. Mau gimana? Mau rilis album apa gimana? Akhirnya keputusan untuk merilis single. Kita bikin single aja, jangan album. Ya udah single. Mau meeting lagi, warnanya mau gimana. Ini di tahun? Kemarin. Baru-baru kemarin ini. Oh baru-baru kemarin ini. Pas lo balik ke Jakarta. Pas gue balik ke Jakarta. Berarti belum ada sebulanan ini dong? Enggak. Kurang lebih tiga. Sebelum Lebaran udah ketemu. Oh oke. Sebelum Lebaran udah ketemu. Bulan puasa gue kelarin materinya. Apa reaksi pertama temen-temen lo ketika ngeliat lo lagi? Setelah berapa tahun? Setelah dua tahun lah ya. Karena dulunya memang kayak keluarga kan. Susu-supunya tuh kayak keluarga. Ketemu ya lo ada sedih-sedihnya. Ada melankolisnya lagi ya. Ada melankolisnya. Nangis. Nangis apa kabar lo segala macam. Udah. Terus akhirnya dari situ gue nanya. Dengan bercananya. Terus materi baru mana ya? Nunggu dulu. Ya. Sama aja. Nunggu gue aja. Nah. Gue punya trouble jadi. Gue lagi gak dengerin musiknya si Superglade. Maksudnya dalam arti genre yang ada di si Superglade gue lagi tidak dengarkan. Karena gue lagi fokus di band gue yang baru ini yang genre-nya beda. Beda. Jadi gue gak mungkin akan bikin aku ke si Superglade untuk lari ke stoner, heavy rock atau metal. Oke. Gak mungkin kesana. Akhirnya gue minta waktu ke pihak Kausa dan gue minta waktu ke pihak Superglade. Gue minta Kausa break dulu sebulan. Gue fokus ke Superglade dulu untuk dengerin musik-musik baru. Apa yang lagi? Apa yang lo dengerin sekarang beda dengan musik-musik baru itu? Kalo beda-beda sih Kausa beda sih Superglade. Ini tuh yang bikin gue. Karena dengan lo bikin lagu. Lo abis bikin patternnya. Yang stoner, stoner, stoner. Tiba-tiba lo bikin. Tiba-tiba lo bikin. Kan beda nih ininya. Aje, ini gimana caranya. Jadi gue, ini dulu apa namanya ke si Kausa break dulu bentar ya seminggu. Eh sebulan gue fokus ke Superglade dulu bentar bikin lagu. Karena anak-anak minta gue bikin lagu. Akhirnya gue bilang, lo lagi dengerin apaan padahal semua. Karena gue lagi gak dengerin ternyata si Akbar, Giok dan segala macem lagi dengerin Night Deep. Oke. Band Mark Hoppus ya. Kok masih blang-bling-blang-bling begini? Referensinya masih ini lah ya? Iya, masih bisa. Terus pas gue dengerin, eh asik nih. Terus dengerin Goldfinger yang baru dan segala macem. Oke Goldfinger, oke Night Deep, oke segala macem. Nah dari situ gue, lo mau begini. Soalnya juga kalau bisa lari kemarin aja nih. Lebih modern gini-gini. Ya udah gue ngikut. Nah tugas gue hanya bikin pattern nadanya dan nyanyiannya. Ya udah. Jadi gue bikin lagu. Gue kasihkan anak-anak. Rapihin. Secepat itu ya, Luke ya? Lo bikin. Alhamdulillah cepet. Pas kadang-kadang buat gue. Ya bukannya gimana. Wah ini mas, ini mas simpel gitu. Karena sebelumnya gue hitungan. Si, si, si. Stoner agak lebih mikir lah ya. Lebih mikir gitu, Peter. Kalau ini kan tiga grip lo tinggal mainin. Segala macem. Jadi, oh simpennya. Kayaknya gue bikin lirik. Lirik gue yang di Sikausa kan lebih dark. Lebih puitis. Indonesia juga ya? Indonesia juga. Lebih dark, lebih puitis, lebih kritis. Lebih politik dan segala macem. Tentang superglare kan fun. Apa? Ah, cerut. Ini gue sebenernya main lagi gue nih. Bingung lagi. Akhirnya gue nonton film-film romantis dulu. Oh gitu. Film remaja. Pancing ini ya? Pancing-pancing dulu. Kalau aku tau sama nontonnya mua. Tapi, lo tipikal penulis lirik yang lo butuh. Kayak tadi misalnya pancingan patah hati. Pancingan lo jatuh cinta. Atau yang kayak lo. Ya udah. Gue udah sulit-sulit, gue nulis. Gitu. Kalau dulu pas gue masih punya satu band. Gue cuma punya superglare doang gitu. Gue lagi mau nulis. Gue nulis banyak. Putar kembali gue tulis. Memang. Apa yang ada gue rasa pada saat itu. Gue ketemu mantan gue. Aduh. Orang Metro TV High Lady. Waduh. Ya tadi di stream fotonya ya. Apa namanya. Gue ketemu dia. Reuni SMA. Aduh. Masih cakep aja. Belum tauin lagi gue. Kayak gitu-gitu ya kan. Itu jadi lagu apa tuh? Putar kembali. Oh. Orangnya tau gak? Kan gak punya anak. Oh si Lenny nya. Tau gak Lenny? Ya terus terus. Jadi apa namanya. Bikin lagu itu. Gue ketemu. Ini jadi gue langsung nulis. Ya gitu-gitu. Nona malam. Gue jalan sama anak-anak. Lewat melawai. Sudah. Uh. Rok-rok pendek nih. Gimana macem. Tiasa coy. Temen gue ngomong. Nona malam itu semua. Oh. Langsung lo pancing. Kreatif lo ya. Oke nih. Jadi temen gue dengan berhenti buka kaca. Apa kayak misalnya. Halo. Apa. Gue ini yang kemarin masih lupa. Jadi kayak. Sudah lupakan. Jadi kayak gitu. Gue kebawa lirik. Tapi jujur gue hampir seluruh lirik yang gue bikin. Kata-kata, kalimat. Ya. Sudah pasti gue memang karena terinfluence dari kecil sampai besar. Dengerin di One Fals. Oke. Jadi hampir semua hampir kalimatnya tidak. Ya. Sangat. Sehari-hari. Sehari-hari. Dan gue berkaca dengan lirik-liriknya. Sampai Nona itu kan gue pakai dari. Lirik-liriknya di One Fals. Nona. Maafkan aku. Kalau disuruh juga dipakai Nona gitu. Akhirnya Nona malam. Hey Nona. Aku pakai kayak gitu-gitu. Nah. Apakah kejadian yang lo alamin kemarin. Yang sempat fase lo sampai. Lo sempat down juga kan. Sangat down. Sangat down. Itu memang mengaruhi lo dalam proses kreatif gak? Sangat. Jadi. Lirik lu keluarnya jadi lebih dark misalkan. Atau. Kalau saya itu. Termasuk salah satu lirik dark. Yang dari saat gue lagi down. Oke. Lirik-liriknya ada pilar. Pilar itu lirik dimana gue bingung. Harus menyembah siapa. Wudih. Ini dalem banget. Dalem banget cuy. Jadi itu pilar yang telah rapuh. Apalagi segala macam. Jadi. Pada saat itu gue lagi dalam fase. Gue tidak percaya agama. Oke. Tapi gue percaya adanya Tuhan. Agnostik. Nah. Itu dilirik pilar. Lo harus. Surga atau neraka ragu untuk menyembah siapa. Kayak gitu kata-katanya. Oh. Itu lebih dalam. Jadi. Hampir serbu serang. Serbu serangnya si kaosa itu benar-benar. Lo harus serbu. Permasa. Lo harus bangkit. Berdiri. Dan macam kayak gitu. Nah. Lebih di. Si kaosa itu ngedapetin lirik-lirik. Lirik-lirik suram gue. Jadi sisi lo yang. Apa ya. Berbeda dari. Dari si super glad. Si super glad fun. Hura-hura. Wah. Apa. Hari hura-hura. Emang kayak gitu-gitu. Berarti lo pas. Pas lo menghilang itu lo aktif ya masih nulis-lirik. Nulis. Hampir ada. Yang gue di laptop gue itu hampir sekitar 60. 60 judul. Oke. 60 tema yang gue nulis. Dan rev apa. Kasarnya. Kasarnya semua. Termasuk kasarnya semua. Yang dijadikan lagu sama kaosa sembilan. Ah. Jadi lo. Stock lo masih banyak. Stock lo masih banyak. Dan semuanya dark. Yang ga masuk di super glad. Kayak yang. Yang baru gue. Yang akan dirilis sama kaosa nanti. Versi websitenya itu ada judulnya terjal. Nah itu ga matah. Tadinya itu mau gue pake ke si super glad. Serem ama tapi nih. Liriknya. Liriknya terlalu berat ya. Terlalu berat. Terlalu berat. Makanya waktu itu pas gue mau bikin lirik untuk si super glad. Temanya apa nih ya. Gini kan. Ah temanya kembali aja. Kita mau comeback kan. Super glad comeback. Kembali. Kembali lo ya. Kita akan bikin panggung nanti. Insya Allah di September. The first gig of super glad. Setelah sekian lama. Dengan rilis launching single baru. Nah temanya gimana. Akhirnya gue nonton lagi. Itu film-film masa kini tuh. Sekarang-karan. Apatunya kemarin mau nonton itu. If only. Gak masa kini juga. Gak masa kini juga. Gak. Film-film remaja. Yang. Percintaan. Gak kayak gitu. Jadi buat gue mood gue untuk. Berbunga-bunga. Gak gitu segala macem. Terus gue nonton film-film yang. Apa ya. Yang memang. Ceria gitu ya. Happy ending. Happy ending. Nah si Kausa kan filmnya. Suicide ending maksudnya. Berarti kayak tahun ini. Super glad 17 ya. Umurnya. 17 tahun. 17 tahun. Jadi lo menandakan kembali lo. Ya. Di usia super glad yang remaja. Sweet 17. Sweet 17. Kado manis juga buat. Pengembangan lo ya. Amin. Oke. Oke. Oke.